Kasus tewasnya pramugari di Filipina berinisial CAD, 23 tahun, masih dalam proses penyidikan pihak kepolisian. Sebuah rekaman CCTV menunjukkan aktivitas terakhir CAD sebelum tewas diduga di Rudabaksa bergiril oleh sekelompok pria. Rekaman itu menunjukkan ia berjalan di lorong bersama seorang pria kemudian masuk ke satu di antara kamar hotel. Tidak hanya itu, momen lainnya juga tampak terekam, DAC bersama dengan pria lain yang menyusuri lorong hotel. Dalam rekaman itu terlihat DAC bertingkah aneh, mengangkat tangannya ke atas dan hampir menjatuhkan dirinya. Pria yang bersamanya langsung berusaha menahan tubuh DAC, akhirnya tak jatuh, lantas dibawa memasuki kamar hotel. Beberapa jam kemudian ia ditemukan tak sadarkan diri di buah mandi kamar hotel dan dinyatakan meninggal dunia. Di kutip ribunews.com dari rappler.com, sebelum dinyatakan meninggal dunia, pramugari General Santo City itu sempat berpesta merayakan malam tahun baru di sebuah hotel bintang 4 kota Makati, Manila. Saat mereka merayakan tahun baru bersama rekan-rekannya, lantas beberapa saat ada lebih banyak pria bergabung berpesta dengannya. Satu di antara rekan DAC yang juga didakwa di kasus itu berinisial DG. Ia mengaku belum pernah bertemu dengan pria-pria yang memasuki kamar mereka. Dalam konferensi PERS pada 5 Januari 2021, keluarga DAC mengaku sudah melihat laporan autopsi oleh Mayor PNP Michael Nick Sermiento. Dalam laporan itu menyatakan DAC meninggal karena pecahnya aneurisma aorta atau robeknya aorta pembuluh darah terbesar di tubuh yang mengalir melalui hati seseorang. Polisi berspekulasi dengan sedikit bukti bahwa itu karena dia dibius atau dianiaya. Kepala polisi Mekati Depositar mengatakan DAC sempat bicara kepada satu temannya. Dia curiga salah satu pria di pesta itu membukuhi minumannya hingga membuatnya merasa tidak enak badan. Hingga kini proses investigasi kasus itu masih terus dilakukan. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.